Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai setelah semuanya, saudara-saudara semua Sekarang kita akan mendengarkan tausih dari Ustadzano Silahkan disimak tausihnya, semoga bermanfaat Dan bisa menjadi amal sholah kita semua Amin, ya rupal alamin Jadi intinya adalah Kebanggaan itu tetap akan menjatuhkan orang itu Siapapun orangnya Orang muslim kek, non muslim kek Akan dijatuhkan Hancur ya Pasti dihancurkan Kalau orang itu muslim Dikasih peringatan Tapi yang kalau dia itu membanggakan Sudah dianggap oleh Allah Ta'ala Fasih, dianggap lagi kafir Karena fasih itu ada golongan dari kafir Kelompok dari kafir Ya sudah tinggal nunggu aja Mau dia orang biasa Mau dia bakul bakso Mau dia tukang nasi goreng Mau dia pejabat Mau dia menteri Mau dia itu pendakwah seperti kita Selama dia itu bangga Dengan apa yang dia kerjakan Tunggu saja Sebentar lagi Tapi ini kan Allah munculkan ya Seharusnya menjadi iktibar Menjadi pembelajaran buat kita ya Mungkin ada juga orang-orang yang sombong Orang-orang yang fasih tadi Yang kafir tadi Ketika kekafirannya muncul Kesombongannya muncul Itu tidak ditunjukkan gitu kan Artinya Berarti tidak disini Tapi nanti disana Iya Nah untungnya yang sekarang dimunculkan itu Sebetulnya Ini adalah petunjuk Supaya dia sadar Insya Allah seperti itu Sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu Petunjuk dari Allah Ta'ala Bukan keadaan yang terjadi Bukan itu petunjuk dari Allah Ta'ala Sebenarnya